Syederalun, Konsorsium Bawang Merah Aceh, menggandeng dua guru besar Universitas Syahkwala atau USK, serta Kamar Dagang Indonesia atau KADIN Aceh untuk mengembangkan tanaman bawang merah pada lahan seluas 5 hektare di Gampung Sukun Bambi, Kejamatan Pekanbaru, PD. Ketua Konsorsium Bawang Merah Aceh, Insinyur Haji Zakaria Agani kepada seraminus.com pada Senin 4 September 2023 mengatakan, pihaknya telah berhasil memanen bawang merah pada lahan 10 hektare dan 5 hektare. Dijelaskan Zakaria Agani dalam program pengembangan lanjutan tahap kedua ini, selain melibatkan dua guru besar, yakni Prof. Dr. Insinyur Samadi MSI, selaku dekan Fakultas Pertanian, dan Prof. Dr. Rina Sriwati Bulan MSI, selaku ketua pelaksana kegiatan program Kedai Reka, KADIN Aceh juga turut melibatkan pihak Yayasan Pioner Nusantara serta Baitumal Aceh. Ada pun program penanaman benih bawang merah tahap kedua ini, berupa benih bawang brebes, batu hijau, dan Vietnam. Dalam pengembangan tersebut, pihak Konsorsium turut menerapkan teknologi yang dibantu oleh pihak Fakultas Pertanian USK dalam meringankan beban petani, sekaligus memberikan edukasi teknologi. Dekan Fakultas Pertanian USK, Prof. Dr. Insinyur Samadi MSI mengatakan, program pengembangan bawang merah kerjasama dengan pihak USK yang bernaung dalam program Kedai Reka ini, selain memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu para petani, juga menjadi sebuah pembelajaran, penelitian, dan sekaligus menjadi pengabdian perguruan tinggi bagi masyarakat. Ada pun teknologi yang diaplikasikan itu adalah kompos trichoderma dan biokar. Jadi, dalam program tersebut tentunya juga melibatkan 5 mahasiswa.